Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bercoba kembali anak-anak semuanya di materi seni musik kelas 11 IPA dan bahasa semester 2 tahun 2021 semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada anak-anakku semuanya selamat bercoba kembali di semester 2 ini kemarin kita sudah meluati beberapa materi di semester 1 tentunya sudah kalian sudah mendapatkan pengalaman dan mendapatkan informasi terkait dengan proses kita saat ini yaitu pembelajaran jarak jauh semoga nanti di semester 2 dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian dapatkan kalian akan tetap mendapatkan informasi dan juga bisa mengikuti pembelajaran dan PCC dengan baik dan dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya Oke baik langsung saja menuju ke slide berikutnya Oke pada kesempatan kali ini ada beberapa peta konsep yang nanti akan kita pelajari tetap materinya adalah musik barat peta konsepnya adalah memainkan alat musik barat kemudian membuat tulisan tentang alat musik barat dan kemudian juga nanti setelah kalian mempelajari materi-materi yang saya diberikan tentunya kalian bisa mendeskripsikan pertunjukan musik barat itu seperti apa musik jazz itu seperti apa musik pop itu seperti apa musik rock itu seperti apa kemarin di kelas di semester 1 sudah didapatkan kemudian yang kedua adalah membuat tulisan tentang musik barat jadi terkait dengan artikel artikel yang sedang trending saat ini seperti apa di luar negeri seperti apa di Indonesia seperti apa di Asia pun seperti apa seperti itu kemudian yang ketiga adalah menampilkan karya musik barat jadi nanti kalian tetap harus praktek ya sesuai dengan kondisi juga kemarin secara virtual di semester 1 sudah berjalan dengan cukup bagus nanti semoga di semester 2 juga nanti ketika kalian praktek kalian menampilkan cara virtual di depan layar bisa layar komputer layar apa namanya laptop atau di depan handphone kalian atau di depan iPad kalian bisa nanti silahkan kalian pakai ekspresi sebagus mungkin sebagus mungkin sesuai dengan pakat yang kalian miliki oke baik saya lanjutkan di slide berikutnya ada sedikit mengantar materinya telah memainkan alat musik barat sebetulnya di semester 2 ini harusnya banyak praktek karena teringat dan juga kita sedang mengalami pandemi seperti ini kita tidak bisa bertemu dan kita tidak bisa bergerombol jadi nanti silahkan tetap sesuai dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini saja baik dalam sebuah sajian musik tentunya membutuhkan adanya permainan alat musik pada prinsipnya segala sesuatu yang memproduksi suara dan dengan cara tertentu bisa diatur oleh musisi disebut alat musik atau instrumen musik jadi tidak usah bingung antar perbedaan antara alat musik ataupun instrumen musik itu sama saja walaupun demikian istilah alat musik pada umumnya ditisukan bagi alat yang khusus dibuat untuk musik kemudian setiap alat musik dapat menghasilkan variasi bunyi sesuai fungsinya masing-masing mengetahui pembagian alat musik menurut fungsinya merupakan hal dasar yang harus diketahui sebelum menyajikan karya musik karena dengan begitu kita dapat mengetahui alat musik mana yang harus kita gunakan sesuai dengan fungsi yang diinginkan jadi ketika nanti kita sesuai dengan alat musik petik jadi ketika nanti kita butuh alat musik ritmis maaf alat musik melodis harmonis kita sesuaikan dengan lagu yang kita bawakan misalkan ingin diiringi dengan alat musik harmonis ya sesuai kita bernyanyi diiringi dengan piano atau keyboard atau gitar dan sebagainya seperti itu oke baik saya lanjutkan di slide berikutnya oke disini alat musik ritmis itu merupakan alat musik yang tidak bernada jadi tidak ada stemannya tidak ada kunci-kuncinya jadi misalkan seperti kalau di piano itu ada kunci C kunci G kunci A kunci B seperti halnya di gitar pun sama juga tapi kalau di alat musik ritmis itu tidak ada nadanya jenis alat musik ini sering dimainkan sebagai alat musik pengiring dan mengatur tempo lagu dan juga berikut setelah ini setelah slide ini akan saya sampaikan peran-peran alat musik ritmis dalam pagelaran musik peran alat musik ritmis dalam sebuah pagelaran musik yang pertama adalah dia sebagai mengatur tempo dari suatu musik jadi tempo itu dalam musik itu ada tempo pelan, tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat jadi dia fungsinya untuk mengatur ketukannya mengatur cepat lambatnya seperti itu cepat tembonya laku itu kalau misalkan musiknya musik beat musik yang cadas musik yang musik rock atau musik heavy metal nah dia temponya mesti akan cepat nah temponya mesti seperti itu dan konstan jadi tidak boleh drumnya melebihi tempo atau memerangi tempo karena kalau nanti tidak sesuai dengan timonya maka musiknya akan rusak atau tidak akan menjadi sempurna yang kedua adalah mengatur jalannya irama musik ya jadi irama itu disitu ada irama pop, irama ballet, irama rock, irama samba, irama blues ya itu disesuaikan dengan jenis iramanya misalkan musik waltz atau musik dance atau musik ya misalkan waltz ini atas musik pop yang disesuaikan dengan irama-irama musik yang dimainkan kemudian mengiringi lagu yang mempulangi merodif tertentu ya tentunya setiap lagu itu dia memiliki bagian-bagian atau pola-pola ritme yang tiba-tiba berubah misalkan tiba-tiba lagunya di depan tengah eh tiba-tiba di awal, sorry di awal itu lagunya pelan tiba-tiba nanti di tengah bisa cepat dan di bagian cepat itu adalah bagian interload atau bagian melodi lagunya kemudian di saat itu juga timonya bisa berubah jadi alat musik ritmis itu harus tetap bisa menyesuaikan yang keempat adalah membuat harmonisasi musik menjadi lebih indah jadi berbagai macam alat musik ritmis ada tamburin, ada marakas, ada kendang, ada tifa, jimbe kemudian apa namanya, simbal ada drum, triangel, dan alat-alat musik yang lain mereka membuat musik itu menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih bisa untuk dinikmati kemudian yang kelima adalah menjadi patokan untuk masuk ke dalam bagian lagu tertentu jadi istilahnya itu fill in dalam sebuah musik drum misalkan dari lagu mau menuju ke bagian ref jadi bagian ref itu ada penandanya nah itu namanya bagian fill in jadi disitu dia memberikan aba-aba atau memberikan patokan atau memberikan tanda ketika dia akan menuju ke bagian refri oke, baik untuk sementara itu dulu yang sedikit ini, materi yang sedikit ini juga nanti akan ada beberapa pertanyaan sedikit saja supaya nanti kalian juga bisa memahami materi yang saya berikan pada kesempatan kali ini oke, terima kasih telah mengikuti dan mendengarkan pembelajaran daring dari saya semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat dan salam sukses selalu Wassalamualaikum Wr Wb